Itu di depan kita, awalnya seperti asap kabut tipis. Seperti kabut tipis. Nah, lama-kelamaan kok menebal, menebal, menebal. Itu, Bang, yang kita lihat asap seperti kabut, tiba-tiba itu berubah, Bang. So-so. Jadi seperti rombongan, maaf ya gue bilang, pocong. Ngelintasnya. Di situ posisi kita cuma gini. Gue lihat ke arah bawah, Bang. Gue lihat sosok nenek-nenek pakai baju kebaya kemang-nemang. Cuma nambut tipisnya terurai. Itu lagi jalan ke arah bawah. Itu kira jalan nih. Cuma rombongan yang lain, empat orang temen gue kayak nggak lihat. Cuma gue yang lihat. Kelopak matanya hitam. Hitam semua nggak ada putihnya. Oh, gigi itu. Sama gini. Diseret gue. Cuma apa yang dia bilang. Kamu sudah menjadi diri saya. Dan kamu tidak akan sepulang. Selamat datang di Diskotis. Diskusi konten mistis. Kalian pernah denger nggak? Tentang fenomena mati suri. Pasti kalian pernah denger. Tapi ini ada salah satu cerita yang unik. Karena narasumber yang akan bercerita pada malam hari ini pernah mengalami mati suri, tapi di atas gunung. Wow. Serem banget. Mati suri di atas gunung. Mungkin langsung aja kita perkenalkan narasumber yang akan bercerita pada malam hari ini, yaitu Kang Fuji. Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang memang bergenre cerita-cerita horror juga ya. Ya. Barangki Merintis, Bang. Merintis. Nama channelnya apa? Bunga Kantil, Bang. Bunga Kantil Oficial. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa juga langsung subscribe ke Bunga Kantil. Bunga Kantil Oficial. Nah, itu waktu itu ceritanya gimana sih? Kok bisa gitu loh? Mati suri di atas gunung. Jadi gini, Bang. Itu pendakian awal gue ke Gunung Salak di tahun 2018. Cuman gagal ya. Gak sampai puncak. Nah, kita memutuskan balik lagi dan nge-camp di Simpang Bajuri. Pada saat sampai Simpang Bajuri, setelah ngendirikan tenda, gue tidur duluan. Karena gue ngedrop badannya. Nah, setelah gue bangun-bangun, harusnya gue tidur, gue bangun, seharusnya gue di tenda kan. Gue pas bangun, gue ada di suatu desa yang dimana gue gak tau itu desanya. Wow. Tahan dulu ceritanya. Siap. Jangan cerita buru-buru, ya kan? Karena nanti, di segmen selanjutnya, akan ada analisa dari Kang Yuda. Yang akan menganalisa cerita dari Kang Fuji ini. Siap. Dari sudut pandang metafisika. Jadi, stay terus. Di-subscribe buat yang belum subscribe. Like dulu jempolnya. Share dulu ke grup WhatsApp keluarga kalian atau ke grup komentar sekalian. Selamat mendengarkan. Oke bang, jadi ceritanya begini bang. Tahun 2018. Sebenarnya gue udah pernah ya naik gunung apa, mendaki gunung ke gunung gede atau gunung-gunung yang ada di daerah Jawa Tengah udah pernah. Nah, cuman ke gunung salak tuh baru perdana gue di tahun 2018. Pertama kali. Itu pun sebenarnya awalnya gue gak mau. Cuman karena, apa ya, namanya rekan-rekan teman-teman lah ngejekin terus. Masa sih gunung salak yang deket, lu belum pernah. Akhirnya gue mutusin, oke gue ikut. Ikut nanjak ke gunung salak. Nah, kebetulan, kita lewat jalur Cidang. Salah satu teman gue ada akamsi di situ bang. Jadi, kita tuh nanjak tuh hari Jumat. Di hari Jumat. Nah, Jumat pagi kita ke rumah teman gue dulu nih. Si Aris namanya. Kebetulan rumahnya di daerah Cidang gitu. Jadi, kita ke rumah Aris dulu kan. Paginya tuh, berangkat ke rumah Aris. Nyampe rumah Aris tuh sekitar jam 9 pagi. Kita prepare di situ. Nyapin semuanya, logistik. Pokoknya prepare di rumah Aris. Nah, pada saat kita prepare, orang tuanya Aris kan nyamperin. Ini kalian padat mana? Kita mau naik ke gunung salak. Nah, pada saat itu juga orang tuanya Aris gak ngijinin sebenarnya. Jangan hari ini, besok aja. Besok pagi aja kalian naik. Jangan hari ini. Nah, Aris bilang orang tuanya seperti ini bang. Ah pak, sekarang sama besok juga sama aja kok. Nah, aja gak ada apa-apa ini. Ayo udah, yang penting hati-hati aja. Oke, singkat cerita itu udah beres sholat Jumat. Kita siap bang. Kita sampai pos Cidahu itu sekitar jam 2 siang. Jam 2. Nah, ini kan si Maxi kan. Perizinan semua-semua. Nah, kita langsung jalan. Sebelum memasuki pintu rimba, kita biasa berdoa. Berdoa dulu. Intinya minta keselamatan lah sama Allah SWT. Biar pendakian kita lancar. Nah, pada saat. Nah, akhirnya kita langsung kan masuk pintu rimba. Nah, namanya Gunung Salak. Mungkin teman-teman yang biasa mendaki ke Gunung Salak, tahulah Gunung Salak itu seperti apa. Rimbunnya, lembabnya. Nah, pada saat kita sudah memasuki pintu rimba, posisi gue sebagai sweeper pada saat itu. Aris sebagai leader di depan. Nah, gue sebutin teman-teman gue gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, ada Aris, ada Dhani, ada Icun, ada Handy sama gue. Nah, posisi gue di belakang Handy. Gue sweeper. Aris leader. Nah, sebelum simpang bajuri, oh ya, sorry, gue lupa nih. Nah, pada saat kita perizinan di pos Cimaxi, gue udah diingetin nih, kita tuh udah diingetin sama leader, sama apa, petugas di sana. Karena ini kan kita naik kan, udah, kalau dibilang, udah mau menjelang sore ya kan? Nah, kalau kalian ke magriban di jalan, cukup kalian nge-post di simpang bajuri. Jangan lewat dari simpang bajuri. Nah, di situ kita iyalah, ikuti aturan. Oke, nah, lanjut ya Bang ya. Nah, pada saat perjalanan, sebelum masuk ke simpang bajuri, kan gue paling belakang sweeper. Gue gak denger suara seperti ada rombongan lain di belakang gue. Layaknya pendaki. Nah, sepengetahuan gue, pada saat di pos, gue nanya, Pak, selain kita, ada rombongan lainnya di atas? Gak ada. Nah, pada saat kita berangkat pun, gak ada rombongan lain. Pada saat, ya itulah, pada saat sebelum masuki pos simpang bajuri, gue mendengar suara langkah kaki di belakang gue. Oke. Kayak yang seperti ikuti ya. Sebenarnya antara, gue pengen nengok atau enggak, itu pengen nengok, tapi gue takut. Oh, ragu. Akhirnya, gue iseng aja, ke temen gue tuh, si Handy manggil, kan? Supaya, intinya, supaya si Handy nengok. Apa yang dia liat di belakang, pasti ketahuan, kan? Nah, pas gue, Handy, akhirnya sih Handy kan nengok. Kenapa sih, ah, enggak. Kenapa sih lu? Enggak, ah. Gue iseng aja. Ah, lumayan jalan. Wah, si Handy, gak ada reaksi apa-apa nih, kata gue tuh. Gak ngeliat apa-apa, yaudahlah gue jalan. Set, yaudahlah. Nah, akhirnya tuh, Bang, karena kita banyak, apa ya, nyantailah, perjalanan nyantai, itu sampai, Sampai Simpang Bajuri tuh, udah sekitar jam 5 sore, udah mau masuk ke Maghrib lah, jam 5 lewatan lah. Nah, itu gue kan bilang, kan kita nge-break di situ ya, ngopi dululah, bikin kopi dulu. Nah, Aris langsung, bilang, ayo, beres ngopi, kita langsung nih, lanjut. Kan gue, terus gue bilang, Pak Aris, bis, bukannya kita udah dikasih tau, kalau kita ke Maghriban, udah mau ke Maghriban jalan tuh, udah mau gelap, kita cuma dikasih batas, sampai Simpang Bajuri, gak boleh lanjut. Gak boleh lanjut. Aris bilang gini, mbak gue, sama teman-teman yang lain juga. Udah, lu tenang aja, gitu lanjut aja, dan gue ini, gue biasa, gue anak akam, gue akam sih sini. Akhirnya, kita kan memang percayalah, sama Aris, dia biasa lah, naik ke Gunung Salakannya. Yaudah, kita lanjut, ikutin Aris. Oke lah, akhirnya setelah beres kopi, itu sekitar setengah tujuh malam, gue masih inget, setengah tujuh malam, setengah tujuh malam, start kita langsung, lanjut lagi, sebenarnya itu kan gak boleh, tapi tetap kita lanjut. Gue itu, ini apa, lupa lagi di HM berapa, namanya Gunung Salak kan terjal, terjal banget, jalurnya. itu semuanya pada liat. Itu di depan kita, awalnya seperti, asep, kabut tipis. Seperti kabut tipis. Nah, lama-kelamaan, kok, menebal, menebal, menebal. Aris langsung diam di situ. Langsung diam. Masih kode, suruh kita suruh diam, dan, doa sebisa yang kalian bisa. Baca doa sebisa yang kalian bisa. Memang ada apa Aris? Udah, diam pada Aris. Itu bang, yang kita lihat, asep seperti kabut, tiba-tiba itu berubah bang, sosoknya. Jadi seperti, rombongan, maaf ya gue bilang, pocong, ngelintas. Di situ posisi kita, kita cuma diam. Nah, pada saat, setelah pocong itu, berlintas, berlintas kita, berlintas kerombongan kita, kita jalan, yaudah, Aris bilang, yuk, lanjut. Terus, gue lanjut. Gue ini tuh, lupa bang, ya, di HM RAPTA. Sebenarnya kan, tanjakannya, pas tanjakan, gue, selagi pakai webbing, Kita kan satu-satu. Kan, tiap gunung salahku, pasti, tanjakan, pasti menggunakan webbing, di jalur tidah. Pada saat, jantian kita, memakai webbing, kan gue, urutan terakhir kan, gue lihat ke arah bawah, Bang. Gue lihat, sosok nenek-nenek, pakai baju, kebaya, kemang-nemang. Cuma, nambut titiknya, terurah itu. Itu lagi jalan ke arah bawah. Sedangkan, pada saat kita naik, kita nggak pasang-pasang, teman nenek-nenek itu. Dan mikir loh, ini malam. Ke senter sama headline kita. Apa bener, ini manusia, apa setan ya. Tadinya gue, mikir-mikir seperti itu. Tapi, ah, udahlah. Mungkin gue halu, atau apa kan. Lanjut jalan. Nah, lanjut jalan terus. Nah, di pertengahan jalan, Bang. di jalur, itu samping kiri. Itu gue, ketemu lagi, sama nenek-nenek yang gue lihat. Di jalan, di jalur sebelumnya. Itu, kita jalan nih. Cuma, teromongan yang lain, empat orang temen gue, kayak nggak lihat. Cuma, gue yang lihat. Kelopak matanya hitam. Hitam semua, nggak ada putihnya. Gitu. Sama gini nih. Di situ, gue cuman, nunduk aja gue jalan. Ah, amat gue sambil pegangin tasnya si Hen, ya nunduk aja. Si Hen sama gini, ngapain sih lo? Nah, enggak, gue takut, ketinggalan kata gue. Gue alesannya gitu aja. Nah, nah gitu, kok gue ketemu sama dia? Itu lagi ya. Kenapa dalam hati gue, ah, udahlah. Gue doa aja, sebisa-bisa, gue berdoa. Di situ, gue coba untuk berpikir positif. Yang apa, ibaratnya supaya gue nggak terlalu terbawa suasana. Nah, singkat cerita, sampai pos bayangan doa. Kebetulan kan, kalau pos bayangan itu, lantarannya, kalau dibilang, cukup untuk empat tenda lah. di pos bayangan, di pos bayangan, kita beri lagi istirahat. Beri lagi. Nah, si Dari itu bilang, please, kita ke puncaknya besok pagi aja, kita ngecam aja di sini, di puncak bayangan, tenaga udah mulai, lemes nih, daripada capek. Aris selalu bilang gini, udah nanggung, bentar lagi, kita ngecam di puncak manik aja, udah nanggung nih. Akhirnya mau nggak mau, kita ngikutin. Aris kan, yaudahlah, tapi kita istirahatku ya, Aris. Ya udah, istirahatku aja, istirahatku. Sekitar 10 menit, kita lanjut. Lanjut jalan. Nah, pas kita, mau memasuki tanjakan setan, mau memasuki tanjakan setan kan, turun dulu, baru nanti dulu. Itu, kita dihadang, sosok harimau, harimau putih. Cuman, besarnya nggak lagi, itu sebesar kerbau. Posisinya bukan lagi diri, lagi kayak tidur lagi gitu. Kayak ngalangin jalan. Oh, iya, iya. Di situ, jujur, kita perlima, yaudah, keringat, dingin lah, harimau yang kita lihat, banget. Dan besarnya itu, sebesar kerbau, dek banget. Gue udah mau kencing di celana, bang, ada saat itu. Takut banget gue. Cuman, Aries, diam. Udah diam. Aries, coba, gue nggak tau ya, dia kayak, kalau dibilang, kayak, apa, komunikasi, dengan sosok itu. Setelah itu, dia cuma bilang gini, Aries. Yuk, kita turun lagi. Kita nggak diizinkan lagi, naik. Kita suruh turun. Akhirnya kan, kita turun. Turun lagi. Kan lumayan, perjalanan dari, apa, tanjakan setan, ke bawah kan lumayan. Keadaan malam lagi kan itu. Bahaya kan, kalau dibilang, bahaya banget, buat kita. Nah, akhirnya di situ kan, kita pada ngedumal. Lu siri, sudah dibilang, kita nge-post, disimpang bajuri. Lanjut, lanjut, akhirnya kita turun kan, udah-udah-udah. Ntar aja ngobrolnya, di bawah. Nah, ini haribau gimana? Udah, nggak apa-apa harimau mah. Sudah, kita turun bang. Turun lagi ke bawah. Nah, singkat cerita, pada saat kita, turun ke bawah, nah, gua, di situ, maaf, melihat sosok, tinggi besar, berbulu putih, mata merah, bertarung. Cuman di, jalur kiri, pas turun itu, sebelah kiri jalur. Itu lagi ngeliatin kita. Lagi ngeliatin kita. Dan, yang anehnya, empat orang teman gua, kayaknya, seperti ngeliat. Sepertinya itu, gua yang diliatin, itu sepertinya itu, gua kan, gua terus, cuman di situ, gua nggak ngomong, nggak, gimana ya, biar, kalau dibilang, teman-teman gua, supaya jangan, jangan takut. Udah, udah jalan terus. Sampai simpang bajuri, karena tenaga, udah bener-bener drop, udah bener-bener capek, akhirnya, gua, dan teman-teman, memutuskan, untuk bikin, tenda di pos simpang bajuri. Nah, setelah tenda beres, kan kita masakan, bang, ya, teman-teman pada masak, bikin kopi. Pada saat itu, bang, gua tiba-tiba drop, kepala gua, perasan, berat banget, pusing banget, pusing. Aduh, kata gua tuh, kok kepala gua, lenglengan ya, pusing. Aries cuman bilang, yaudah lu, kalau gak enak badan, istirahat aja di dalam. Gua minum obat dulu, Minum obat dulu, gua gak usah, gak usah simutin brandnya ya. Gak apa-apa. Gua minum, obat yang, berbentuk cairan. Iya. Gua masuk tenda, gua pake, sleeping bag, pake SB lah, gua pake SB, gua tidur. Ketika gua bangun, seharusnya kan gua bangun, itu di dalam tenda, gua itu, ada, posisinya gua tuh, ada di suatu rumah. Nah, kalau di desa kan, di kampung-kampungan, zaman dulu tuh, ada rumah tuh, tiap rumah tuh, terus suka ada balai-balainya gitu. kayak gini nih. Gua tidur, bangun terbangun di atas balai. Yang ada di, suatu desa yang dimana, gua gak tau itu desa apa. Gua, pas gua bangun, gua bingung gitu. Kok gua ada di, suatu perkampungan, tapi ini daerah mana, gua gak pernah tau itu daerah mana. Nah, suasana langitnya tuh, seperti senja ya, orange-orange kayak gitu kan. Nah, empat orang temen gua gak ada. Gua bingung, di sudut. Bingung, kok temen-temen gua gak ada, gua di sini sendirian. Akhirnya, gua memutuskan untuk keluar dari halaman rumah itu. Pas gua keluar dari halaman rumah itu, yang gua lihat tuh bang, yang seperti perdesaan, cuman rumahnya tuh kayak rumah panggung, dari bilik-bilik, masih dari bilik-bilik itu. Jadi gimana ya, masih suasana tempo dulu lah. Nah, disitu banyak orang lalu-galang, yang kayak seperti ngobrol apa. Tapi yang aneh, itu mereka tuh berpakaiannya tuh, kayak jaman dulu bang. Seperti kalau prianya pake pakaian pangsi, ceweknya tuh pake kemben apa ya, kebayar kayak gitu lah. gua baru pertama, ke apa, ngeliat seperti hal seperti ini ya. Nah, akhirnya gua coba nyamperin nih, ke salah satu orang lah disitulah. Nah, gua tanya lah, Buntun A, gua pake bahasa sunda gak apa-apa ya. Buntun A, gua nak, IET di daerah mananya, terus A, ninggal rencangan abitun, opat orang, yang pake aneh kos abdiki, itu dia gak jawab. Tapi terus gua mendesak, gua nanya, dia cuma natap gua, dengan natapan kosong, terus cuma gini bang. Nunjuk arah aja. Disitu gua, kenapa nih orang ya, sombong amat dalam hati gua nih, belagu, amat sini orang ya. Udahlah, gua ikutin. Jalan. Ketika gua lagi jalan, suasana di desa, biasa sih layaknya di desa, cuman, setiap gua nanya penduduk disitu, gak ada yang ngejawab. Kayak gua di cuekin gitu. Pada saat gua jalan, gua ngeliat lima orang pendaki bang. Setelanya pendaki, wah, itu ada pendaki. Nah, akhirnya gua nyamperin mereka kan. Nah, gua nanya tuh sama mereka, ah Buntun, kang, akang-akang pendaki, gimana nanya, terus, ngeliat rencangan abitun, opat orang. itu gak ada yang jawab. Itu semuanya pada gini bang. Ringkuk gitu duduknya ya. Pada gitu. Pada saat gua, tanya terus, salah satu dari pendaki itu, ngatap gua gini, terus nunjuk arah. Terus? Gua, yaudahlah, gua tinggalin aja tuh, mereka. Gua jalan lagi. Dalam hati gua, kok disini orang-orangnya pada belagu semua ya? Sombong banget ya. Gua nanya, gak pernah ada yang jawab. Yaudah gua jalan. Jalan? Nah, di pertengahan jalan bang. Gua pas-pasan dengan sosok nenek-nenek yang ketemu di jalur. Itu tiba-tiba yang gimana ya? Cepat banget, tangan gua di pegang. Dan gua susah ngelepasinnya dari tangan cinenek itu. Diseret gua. Cuman apa yang dia bilang? Kamu sudah menjadi diri saya, dan kamu tidak akan sepulang. Disitu kan gua coba berontak. Gua pukul, gua coba lepas, tapi... Gini-gini bang. Itu nenek. Tapi tenaganya lebih-lebih dari orang biasa. Gua gak bisa lepas dari tangan cinenek itu. Diseret gua. Ketika gua diseret, gua dibawa seperti ke area lapangan. Dan disitu udah banyak kerumunan orang-orang dengan pakaian jaman gitu. Pada ngeliatin gua disini. Jalian itu cuma bilang gitu. Kamu itu udah milik saya. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Saya disitu cemberontak. Gak mau usah mau pulang. Gak mau usah mau pulang. Lepasin, lepasin. Pada saat gua berontak, tiba-tiba itu si... Apa? Tangan si nenek-nenek itu ada yang seperti mukul dengan suara bani. Sehingga si nenek-nenek... Si cengkeraman si nenek itu terlepas dari tangan gua. Dan gua bisa bebas dari si nenek-nenek itu. Dan pas gua lihat sosoknya, itu kakek-kakek berpakaian seperti imawak. Apa? Di udang putih. Udang putih. Itu ngomong sebenarnya ke bahasa Sunda. Semen gua ingin ke bahasa Indonesia aja ya. Si nenek-nenek itu bilang gini. Kamu jangan ikut campur. Ini anak udah milik saya. Tapi si kakek-kakek ini bilang. Gak bisa. Anak ini harus pulang. Kalau kamu masih bersih tegang ingin mengambil anak ini, kamu dan yang ada di sini semua berhadapan dengan saya. Dan saya akan korak-korandakan tempat ini. Akhirnya disitu mundur juga. Orang-orang disitu pada mundur. Dan si nenek-nenek itu dia mundur. Terus gua dipegang tuh masih kakek-kakek itu. Gua juga salim kan. Makasih udah nolongin saya. Ya dek, gua diurus. Adik tuh bukan tempatnya disini. Adik harus pulang. Terus saya harus kemana pak? Terus teman-teman saya yang empat orang dimana ya pak? Udah, ntar sama kakek diantar. Nah, akhirnya gua dituntun sama si kakek-kakek itu. Nah, pada saat dituntun gua memasuki seketik gerbang. Gapura kayak gitu tuh. Iya, portal. Nah, pas nyampe gapura si kakek itu bilang gini. Udah, adik sekarang jalan lurus aja. Kesalah. Kakek nganter sampai sini. Kakek dampingin sampai sini. Kakek ngeliatin adik di sini. Pokoknya jalan lurus aja. Ya, ya kayak makasih banyak ya. Gua cium tangan lagi. Dia ngelus-ngelus gua lagi. Langsung gua balik. Gua jalan. Ngelusin gerbang itu. Nah, pada saat gua ngelusin gerbang itu, Bang. Kan, Gunung Salah kan terjalan banget. Tapi itu jalan tuh kayak lurus datar. Yang gua lewatin. Nah, apa yang ketika gua jalan, itu kanan-kiri gua, gua ngeliat. Setelannya pendaki. Tapi kepalanya kepala binatang. Ada yang berbentuk. Ada kepalanya monyet. Ada yang kepalanya seperti babi hutan. Pokoknya, kepalanya tuh kepala binatang. Tapi badannya manusia. Dan bajunya tuh, setelannya tuh setelan pendaki. Tapi di situ anehnya gua gak merasa takut, Bang. Sebenernya gua, pas lagi jalan, gua perhatiin kok mukanya, kok muka binatang semua, gitu ya. Nah, ketika gua jalan, gua kayak tersandung sesuatu. Yang akhirnya gua jatuh. Akhirnya gua jatuh. Pada saat jatuh, gua seperti pingsan. Dan gua ngeliat seperti ada, apa ya, ada cahaya. Ada cahaya, gitu. Ketika gua jatuh itu, ngeliat seperti ada cahaya. Dan gua tersa, terbang, apa, bangun. Pas gua bangun, gua tiba-tiba sudah ada di rumahnya si Aris. Pada saat bangun, itu si Aris langsung meluk gua. Dan itu udah banyak orang di rumahnya Aris. Empat orang teman gua ada di situ. Pada nangis pas gua. Pas gua bangun itu. Nah, di situ gua cuma mengong. Loh kok gua sekarang ada di rumahnya Aris? Nah, terus, ini ada apa? Kata-kata, Ntar, Ji, diceritain, Ji. Nah, kata bapaknya, udah, biar dia istirahat dulu. Jangan dulu ditanya macam-macam. Udah, Ji, istirahat dulu. Kan, semua penduduk Isus, cuma nilus dada, Alhamdulillah. Akhirnya selamat juga. Ketika itu, bang, setelah itu, gua posisi, itu tiba-tiba lapar yang sangat berat bang. Tidak, parah banget gua. Di situ gua bilang, Riz gua lapar, Riz. Oh ya, tenang. Gua dibikin makanan dulu kan, sama ibunya si Aris tuh, dikasih teh manis, apalah gitu makan. Setelah itu, gua disuruh mandi kan. Disuruh mandi. Nah, akhirnya setelah beres mandi, gua ganti baju, gua nanya, ini sebenarnya ada apa, dirumahnya Aris, mesti ramai banyak orang. Jadi gini bang, kan, pada saat disimpan bajuri, gua itu kan, tidur. Terus bangun. Berarti cuman satu, satu hari. Satu hari kan. Cuman, menurut keterangan dari, teman-teman gua, dan warga, disitu, termasuk orang tuanya Aris, gua itu, udah gak sadar, tujuh hari. Tujuh hari. Napas gua ada, dunjutan di gua ada, tapi gua gak sadar. Kayak pingsan gitu ya. Seperti pingsan. Dan, gua pun akan dinyatakan, meninggal dunia, kalau udah lewat dari tujuh hari. Oh, dunjutan di juga semakin disini, semakin melemah mungkin ya. Jadi, gini, akhirnya Aris menceritakan, pada saat itu, pada saat disimpang bajuri, ketika gua udah tidur duluan, gak lama tuh, mereka semuanya tidur. Maksudnya gak tidur. Dan ngeliat gua tidur pulas banget. Nah, paginya, gua dibangunin, bang, sama mereka. Gak bangun-bangun. Sampai, SB gua dibuka, gua, kaki gua tiba, dibakar sama korek api, gua gak gerak sama sekali. Gak ada respon? Gak. Tapi, tapi nafas gua ada, bang. Nah, akhirnya, salah satu temen gua, turun ke bawah, panggir yang jarang. Dibawalah gua, sama ranger itu turun di bawah. Dibawa dan dibawa ke rumah sakit terdekat, yang ada di daerah situ. Nah, pada saat dibawa ke rumah sakit, gak ada penyakit apapun. Anehnya. Akhirnya, dokter gua bingung, dokter di situ juga. Dan akhirnya, sama orang tuanya Aris, gua dibawa ke rumahnya. Mungkin ini harus diobatin, secara non-medis. Ya, ketika itu, gua bener-bener, gua sebenarnya merasa, perasaan gua cuma satu hari loh. Oke, satu malam lah. Ini, ini, cukup, ya. Itu, tujuh hari kan. Nah, di situ juga gua percaya gak percaya, yang bener gua tujuh hari gak bangun. Bener, itu tujuh hari gak bangun. Dan lu bakalan dinyatakan meninggal, kalau lu lewat dari tujuh hari. Ini apa? Lu akan dinyatakan meninggal. terus orang tua, eh, paman gua sama orang tua gua, teman-teman gua ini, belum, mengasih kabar. Belum ngasih kabar sama, sama orang tua. Tua gua. Nah, kita nunggu tujuh sampai tujuh hari dulu. Oke lah, udah gitu. Gua dengar, antara percaya dan gak percaya, kan. Sudah. Nah, besok paginya gua balik. Kebetulan gua di tajur itu dulu, gua tinggal sama paman gua, di era tajur. Nah, di situ gua dadak dikduk dong bang. Waduh, berarti tujuh hari pingsan. Gak sadarkan diri, berarti gua gak gawe-gawe dong. Iya tujuh hari bolos ya. Oh, gua gak gawe-gawe kan. Aduh, gimana nih urusannya. Di situ gua, kan gua naik angkut nih. Gua turun di depan tempat kerjaan gua. Di salah satu rumah sakit yang ada di tajur lah. Gua turun di depan kerjaan gua, gua nyebrang. Gua ketemu temen gua yang lagi jaga. Nah, setemen gua itu yang lagi jaga tuh, ngeliat gua bingung. Langsung nyamperin gua dan bilang gini, lu tuh harusnya setelah jaga malem, lu tuh tidur. Bukan lu bawa karir kayak lu mau naik gunung aja. Lah, di situ kan gua kaget kan. Gua bilang nih sama temen gua, gua ini baru turun dari gunung, dari gunung salak. Itu ketawa temen gua. Lu tuh mimpi bukan? Kan tadi pagi lu aplusan sama gua. Wow. Gua bilang gini, lu tuh yang bener lu aplusan sama gua. Lu yang ngimpi ada temen gua. Akhirnya kan gua nanya warung sebelah, tempat kerjaan gua. Kebetulan dia kan kalau buka jam 5, pagi tuh udah buka. Gua tanya, Pak, tadi yang tugas malem siapa? Kan kamu sih yang tugas malem. Kan tadi pagi lu kamu ngopi di sini. Di situ gua makin bingung. Bingung sebingung. Udahlah, gua ke bawah. Ke HRD gua. Maksudnya, gua mau klarifikasi bahwa selama tujuh hari itu gua kondisi gua seperti ini. Tapi menurut HRD, gak masuk dari mananya orang tiap hari gua ada. Masuk. Absensinya ada? Pinjarwin ada. Di situ gua disebut, apa, gua dibilang, Pak Puji ngimpi kali, kecapean, atau halusinasi kali. gua makin bingung di situ. Akhirnya gua ke orang IT. Ngeliat, ngecek CCTV. Dan pas dicek? Gua kaget, Pak. Pas dicek, itu gua ada. layaknya gua lagi aktivitas di tempat kerja. Ngobrol dengan teman-teman. Normal. Normal. Pak Puji ini ada. tujuh hari. Kemana gak masuk? Ini ada, Pak Puji ngimpi. Ada CCTV. Di situ. Gua udahlah, kalau dibilang, bingung sebingung-bingungnya ya. Gua mau ngomong apa lagi? Gitu ya. Yaudah, gua mutusin, balik aja lah. Kebalik ke rumah paman gua. Nah, pada saat gua nyampe, mau nyampe ke rumah paman gua, 500 meteran lah, nyampe ke rumah paman gua. Paman gua ini kan mau keluar. Pas-pasan di jalan lah gua. kan? Tetap. Lah, Ji, kok ketemu di sini? Bukannya tadi kamu lagi tidur di kamar? Uh. Tidur di kamar gimana ini, Mang? Iya. Sebelum Mamang keluar, mau beli rokok, maksudnya, ngeliat kamu dulu ke kamar. Mau nitip enggak? Mamang mau keluar. Tapi Mamang ngeliat kamu tuh lagi tidur, pules. Jadi, ah udahlah, biarin aja. Mamang keluar. Kok kamu ada di sini? Akhirnya kok cerita di situ. Mang, saya tuh baru turun dari gunung salah. Ah, yang benar kebutuh. Yaudah, kita kecek lagi yuk. Ke kamar. Akhirnya kita kan ngecek ke kamar gua kan. Pas dicek ke kamar gua, gak ada. Terus, selama ini yang ngobrol sama Mamang, terus tadi pagi ngopi bareng siapa tuh? Ya, kata gua, gak tau, Mang, justru ini. Gua kan akhirnya kan gua menceritakan kejadian-kejadian gua kan. Paman gua juga bingung. Berarti yang dari kemarin tuh siapa? Katanya. Gak tau, Mang, gua juga bingung. Aduh, kalau dibilang, gimana ya Bang? Di luar nalar lah ya. Cukup menyimpan banyak tanda tanya ya. Gimana gitu, yang gua gak bisa lupain sampai sekarang. Menyimpan banyak tanda tanya sebenarnya. Iya, mungkin segitu aja sih Bang. Mungkin pengen gak sih bertanya sama ya, disini kan juga ada Kang Yuda. Ya, mungkin bisa menelaah dari sudut pandang metafisika. Betul. Karena kan memang fenomena ini, kalau menurut saya ini fenomena yang langka dan jarang banget terjadi. Betul. Ini sambil kita nunggu Kang Yuda, sambil diminum dulu, ini dari tadi ada wedangnya, gak diminum-minum. Saya minum ya? Iya, minum aja. Duh, ada roko isep aja, gak apa-apa. Siap, siap. Terima kasih nih Bang. Santai aja. Jadi sambil nunggu Kang Yuda, nanti bisa ditanyakan aja langsung sama Kang Yuda tentang fenomena yang terjadi sama Kang Fuji. Boleh. Karena menurut saya ini fenomena yang jarang sekali terjadi. Apalagi selama tujuh hari, Kang Fuji ini mengalami tidak sadarkan diri. Iya, tidak sadarkan diri. Tapi di kantor tetap absen. Ada. Tetap masuk. Iya. Dan ini sebenarnya siapa? Nah, ini Kang Yuda udah datang. Waalaikumsalam. 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 Lampes, Kang Yuda. Kang, gak ada ininya, Kang? Apa, gak apa-apa. Biarin. Wedangnya. Ya, gak apa-apa. Seru nih. Cerita-cerita ya. Nah, ini Kang Yuda juga baru turun gunung. Jadi, gimana nih Kang Yuda nih? Jadi, tadi nih Kang Fuji ini bercerita. Ini boleh sambil ngerokok gak, Bang? Boleh. 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 Boleh santai, kok. Nih, isap aja. Saya ngerokok ya, Bang Yuda ya. Silahkan. Jadi, Kang Fuji ini pernah, mungkin istilahnya mati suri ya, di Gunung Salak selama tujuh hari. Dan fenomenanya itu, Kang Fuji sempat dibawa ke kayak satu perkampungan. Ditarik sama nenek-nenek. Kamu ikut saya. Kamu udah jadi milik saya. Terus ditolong sama Kiai ya mungkin ya. Sosok kayak Kiai gitu, pake sorban. Iya. Imama putih. Iya, berjudul. Hingga akhirnya Kang Fuji ini bisa sadarkan diri lagi. Setelah sadarkan diri itu, ternyata sudah melewati tujuh hari. Tujuh hari. Dan kepanikan yang keanehan ya, ada keanehan yang lebih mencengangkan lagi. Itu selama tujuh hari kan Kang Fuji gak masuk kerja berarti. Tapi setelah datang ke tempat kerjanya, dicek absensinya tuh masuk selama tujuh hari. Bahkan cek CCTV, itu ada sosok Kang Fuji yang memang beraktivitas sebagaimana mestinya normal. Dikonfirmasi ke rumah pun ternyata normal. Coba dianalisa, Kang. Iya. Kang Fuji berarti naik ke Gunung Salak berarti ya. Iya, Kang. Gunung Salak. Wah, ini salah satu gunung yang memang kalau kata pendaki, sulit ditaklukkan juga. Iya. Dan banyak yang nyerah di sana juga ya. Pertama, ini Gunung Salak. Berarti naik bersama kawan tuh ya. Kawan ya. Terus ketiduran, tiba-tiba bangun tuh udah di... Suatu perkampung. Wah, oke. Ini kita analisa secara metafisik ya. Ya, Puntan yang gak kunci ya. Enggak. Jadi, yang pertama, kejadian ini tuh lebih ke kejadian yang memang masuknya di luar nalar ya untuk sebagian orang. Tapi kalau untuk di gunung, memang banyak yang mengalami kejadian tersebut. Terutama kejadian-kejadian yang memang kadang-kadang masuknya ke kategori astral projection. Ya. Atau bahasanya perjalanan astral. Ya, perjalanan dari antara Lambo sadar atau tidak sadar. Perjalanan lintas dimensi. Lintas dimensi. Gitu ya. Nah, halnya terjadi kenapa? Karena di gunung itu kan daya elektromagnetiknya kuat. Ya, apalagi ada juga banyak orang yang halu gara-gara itu mungkin kedinginan, hipotermia, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan diri kita down. Ya, makanya yang saya lihat juga tadi, kita minum obat, terus ini tadi kan lagi nggak enak badan ya. Nah, sehingga pas kita lagi down, ya tidur, kondisi tidur, itu Kang Puji ini ketarik. Karena yang saya lihat dari ceritanya, yang saya ikut dari alurnya, dari awal tuh emang udah ada yang senang. Ya, yang tadi diceritainnya nenek ya. Ya. Gitu ya. Oh, yang ngebuntutin di awal pas mendaki juga ya? Yang ngerasa kayak ada orang yang ngikutin. Nah, jadi yang saya lihat memang udah ada yang senang bahasanya tuh kalau bahasa kita kesambat gitu ya. Kesambat gitu ya, kesambat gitu ya. Kesambat. Nah, tapi kesambatnya ini nggak wajar karena dibawahnya tuh terlalu jauh ke alam ya. Ini biasanya kan kalau kesambat itu paling ketempelan, sakit, badan gitu ya. Tapi ini bener-bener dibawah sukma-nya. Sehingga memang apa yang dialami Kang Puji ya, itu seolah-olah nyata. Terjadi dan memang itu di dunia nyata ya, gitu. Bukan di dunia yang lain, gitu. Awal-awal mulanya kan seperti itu. Nah, yang saya lihat ini dibawa ke perkampuan jin. Oh. Ya. Perkampuan jin yang dimana, perkampuan jin itu kan di setiap daerah pasti ada. Setiap gunung apalagi itu tepatnya. Gitu ya, itu perkampuan mereka. Makanya melihat pakaian orang-orang zaman dulu, gitu kan, seperti itu. Nah, di perkampuan jin ini memang kalau kita tanya, jin itu nggak akan jawab. Karena bahasa mereka beda. Beda, gitu. Kita ini, ya ini maksudnya lebih ke pengalaman saya, bahasa mereka itu nggak akan mau jawab. Gitu, karena kita pun kalau dijawab, mereka tuh bahasanya lebih ke isyarat gitu yang tadi dilihat. Just menunjuk gitu kan. Iya, menunjuk, menunjuk, menunjuk. Dan juga ketemu pendaki gitu ya. Pendaki gitu loh. Itu pendakinya sebenarnya pendaki yang memang bahasanya itu nggak selamat. Oh, korban. Korban. Mereka pun terjebak bahasanya. Iya. Terjebak. Ya, karena mungkin ceritanya dia tersesat atau jatuh apa gimana. Sehingga mereka terjebak di dimensi. Dimensinya mereka. Dimensinya yang ada di gunung tersebut. Atau ketahan sukmanya. Nah, akhirnya sama bahasanya kayak bilang aku jin lah. Cuma menunjukkan jodoh. Kadang-kadang kan udah di alam yang lain. Itu sukmah ya, bukan ruh ya. Oh, ruh kan udah ke alam yang lain. Tapi sukmah atau korin. Korin itu ya. Semua itu. Nah, terus di saat itu dipegang. Itu kan udah bilang kan. Datanya kamu siku saya. Karena memang dia suka. Suka dan kebetulan. Alhamdulillahnya. Pang Buji ingat nggak pas awal tuh baca doa. Iya kan? Ijin baca doa. Sehingga bahasanya ada daya tolak. Yang berbentuk itu sosok jin baik yang di sana. Gitu. Sosok kakek. Ya. Itu memang kakek. Ya bahasanya kalau di gunung. Pasti ada yang namanya positif negatif. Dimanapun pasti ada positif negatif. Dan kita juga nggak bisa ngejudge. Semua jin itu jahat. Jahat semua ya. Gitu. Dan itu alhamdulillahnya ada sosok positif. Yang menghadang karena Kang Buji ini. Menggunakan hadap. Menggunakan naik gunung. Iya. Sehingga masih. Diselamatkan. Diselamatkan. Akhirnya diarahin. Suruh pulang. Dan pas bangun katanya udah. Udah ini ya. Udah tujuh hari. Tujuh hari. Nah itu kan lebih ke memang. Satu hari di sana. Atau setengah hari di sana. Itu udah berhari-hari di dunia nyata. Karena jam mereka tuh lebih lambat. Dibandingkan kita. Gitu loh. Atau bahkan keadaan suka ada yang lebih cepat. Tergantung daerahnya dimana. Perbedaan waktu. Dan harikan elektrotomatiknya tuh kuat nggak? Gitu. Itu berpengaruh juga. Gitu loh. Semakin ini. Alhamdulillahnya. Bisa balik. Gitu ya. Balik. Ya tujuh hari gitu lah. Walaupun. Bisa dibilang ya itu. Hampir tragedi lah masuknya ya. Tragedi yang tidak diinginkan terjadi. Tapi alhamdulillahnya atas izin Allah masih diselamatkan. Selamatkan. Gitu. Karena masih ada doa. Coba nggak doa. Coba nggak doa. Dan belum balik kan ngeliat orang pake pendaki. Pake monyet. Itu apa tuh Kang Yudha? Itu biasanya naik gunung. Orang naik gunung. Tapi kelakuannya nggak bagus. Oh. Yang tanpa adab. Tanpa adab. Yang mungkin merusak alam. Sebenarnya pesan. Kalau bisa jangan kayak gini nih. Iya. Saatnya dijaga. Ya kan. Mereka pun orang dunia jin punya adab. Gitu loh. Masa manusia nggak punya sih. Ya. Itu yang paling sempurna kan gitu. Makanya kalau bisa nanti pengalaman juga pesan juga nih. Untuk teman-teman. Ya. Kalau naik gunung harus punya adab. Iya. Karena gini. Ini banyak banget sih fenomena-fenomena yang mungkin orang-orang yang mengaku dirinya pecinta alam. Iya. Tapi justru malah mereka yang merusak alam. Malah. Ada nyampang. Iya. Apalagi sampai saya pernah denger katanya sampai berhubungan di gunung. Itu tuh yang. Aduh. Nggak ada adab itu. Karena ada rumah kita. Mereka punya tempat. Kita punya tempat. Kenapa kita nggak buang najis di tempat kita sendiri. Nah. Itu. Kalau kita dong. Tapi kalau buang najis di tempat mereka. Kalau mereka marah itu sangat duajarkan. Ajar. Iya. Itu ya. Masa kita. Jangan sampai lah ngotorin tempat orang. Apalagi kencing sembarangan. Hampir sembarangan sih. Waktu jangan sampai lah. Ada pesan juga. Kencingnya adab. Iya. Nah. Terus kejadian yang paling unik yang memotor saya denger gue ceritanya. 7 hari masuk. Padahal 7 hari hilang. Tapi di pekerjaan itu terlihat masuk. Iya. Nah. Ini yang jadi something ya. Pembelajaran banyak juga. Dan juga ini lebih ke ilmu spiritual juga. Kita bongkar disini. Dan memang kejadian tersebut. Langka dan antik. Dan bahkan nggak semua orang bisa mengalami. Ini kalau jadi kejadiannya aja. Ini masuknya ke kejadian. Maksudnya. Apa ya. Sadurupapat lima pancar yang aktif. Oh. Gitu loh. Ya kita nggak tahu ya. Sadurupapat lima pancar itu adalah teman yang berbentuk kita. Cuman mereka dalam bentuk yang tiada gitu ya. Yang nggak kelihatan. Mungkin-mungkin ya. Di saat Kang Puji hilang 7 hari. Terus digantikan dengan sosok Kang Puji yang lain. Sadur kita. Itu memang kejadian langka yang memang tidak semua orang bisa rasakan. Kalau kita lihat dari pengalaman ya. Pengalaman. Itu kan ada yang namanya Insinyur Soekarno. Ya. Ya kan yang katanya ada di Rusia tapi dia ada di sini. Coba-coba ada di sini. Itu memang kejadian yang tidak bisa dijelaskan pakai akal dan logika. Kayak Al-Baham Gus Dur juga sama. Benar Al-Baham Gus Dur. Dan bahkan saya pun pernah mengalami. Waktu itu istri saya. Saya ngeliat lagi sholat. Padahal saya lagi di bawah. Gitu. Itu sering terjadi. Dan saya pun nggak begitu bisa menjabarkan. Karena itu nggak masuk takutnya gitu ya. Di sebagian teman-teman gitu. Intinya itu adalah yang dimana Sadurupapat kalimat pancar kita. Gitu. Sadur kita. Sadur kita yang mencoba untuk. Mungkin. Karena tujuannya baik. Iya. Itu tujuannya baik. Akhirnya sampai takut. Telat gitu ya. Dan kesehariannya itu merekam. Iya. Back up bahasanya seperti itu. Back up. Dan ya sehari-harinya Kang Puji diulang lah. Direka ulang. Sama halnya kayak Korin ya. Korin. Kirip seperti itu. Dan itu memang kejadian yang memang di luar nurul gitu ya. Berarti secara tidak langsung nih Kang Udah. Ini sirnya Kang Puji nih. Untuk Sadurupapat kalimat pancernya udah secara tidak langsung aktif. Aktif. Kalau memang kejadian kayak gitu. Tapi gak bisa diulang lagi. Iya. Gitu. Mungkin karena keadaan genting. Keadaan yang memang harus urgent lah. Itu mungkin beberapa kali bisa. Tapi mungkin. Kalau memang kejadian lagi peyatnya ya. Alhamdulillah lah ya. Amin. Amin. Belum tentu. Karena itu kejadian yang memang bisa dibilang satu banding seribu kali bisa orang merasakan hal tersebut. Gitu. Wah luar biasa ya. Iya kalau dipikirin ya gak usah dipikirin. Karena emang kayak gitu adalah namanya. Hukum alam dan juga atas jina Allah. Iya. Semuanya. Kita gak tau gak bisa menggongkar algoritma alam. Nah si Allah ya kan. Nah si Allah. Gitu. Dan yang kita hanya menjalani aja. Dan yang pasti sih mungkin ya itu semua terjadi karena Kang Fuji. Ada adab dan selalu berdoa. Benar. Kuncinya itu sih kalau yang saya analisa ya. Kalau yang saya telah juga ya Kang Yuda ya. Benar. Ini juga pesen mungkin buat teman-teman semua. Dimanapun kalian berada. Tetaplah menjaga etika dan adab. Dan juga jangan pernah lupa berdoa. Benar. Itu penting banget. Kemanapun kalian berada. Jadi mungkin segitu aja ceritanya yang tadi barusan disampaikan sama Kang Fuji. Dan juga sudah dianalisa sama Kang Yuda. Mungkin Kang Fuji ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup? Jadi mungkin videonya kita akhiri sampai disini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian. Biar video ini semakin banyak yang nonton. Channel ini semakin berkembang. Dan bisa terus mengedukasi dan juga menghibur teman-teman semua. Dan juga jangan lupa. Kalau teman-teman semua punya cerita-cerita yang menarik. Teman-teman boleh langsung follow Instagram istri kita. Dan juga bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Ke Instagram. Atau ke Instagram DM bisa. Nanti siapa tahu kalian yang beruntung bisa bercerita. Dan juga bisa langsung dianalisa sama Kang Yuda disini. Pastinya. Jadi akhir kata, saya Satria. Saya Kang Yuda. Saya Puji. Pamit berjudi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dan goodbye. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.